Halo Jiragam Gaming, ketemu lagi sama aku Fendi Shop Kali ini kita bahas tentang Tinfoil HBG Shop Jiragam Apa sih itu Tinfoil HBG Shop? Tinfoil HBG Shop adalah e-shopnya khusus di mode CFW-nya Jadi semua game itu bisa gratis kalian download di mode CFW-nya Jiragam Bahkan download DLC, share shift juga akan ada langsung jadi satu dalam paket Tinfoil HBG Shop Google Drive kami Jiragam Jadi langsung aja kita ke tutorialnya Jiragam Untuk memperbaiki Tinfoil HBG Shop yang gak muncul new gamenya Sekarang ada 2 device Nintendo Switch oleh Jiragam Yang ini Tinfoilnya seperti ini Jiragam, Tinfoil yang biasa aku pakai New gamenya keluarnya cuma dikit, ini karena error, servernya down Terus update DLCnya gak ada, share shiftnya tetap ada Dan lain-lain banyak yang hilang, jadi new gamenya cuma dikit Yang biasa di dulu cuma sedikit ini doang Ini pun game-game homebrew bahkan cuma film-film aja Jadi gimana kalau kita memperbaikinya Sementara Tinfoil yang baru sekarang kayak gini Jiragam Oke langsung aja buka aplikasinya New gamenya muncul tetap banyak seperti ini Oke Update DLC juga ada, game terupdate terbaru juga ada Share shift juga ada, semuanya lengkap seperti zaman dulu kala ya Yang aku bikin kayak biasanya Jadi gimana sih benerinya bisa kayak gini lagi Langsung aja kita lanjut ke tutorialnya ya Yang ini menyedihkan sekali Game-nya gak ada, gak ada game update cuma segini doang Oh tidak Dan pertama-tama langsung aja kita download filenya ya Oke, filenya udah aku taruh di komentar yang aku sematkan paling atas ya Oke Kalau udah keluar muncul seperti ini, langsung aja kalian klik download Oke, tetap download Dan akan terdownload seperti ini Jiragam Jika filenya udah terdownload, langsung aja kalian buka Kalian pilih extract here aja Oke Filenya akan ter-extract semuanya Ini adalah nama filenya Jiragam, namanya switch Langsung aja kita colokin USB-nya dari PC ke switch-nya seperti ini Oke, sudah Pilih album Pilih DBI Oke Pilih ini ya Tekan A Oke, ini tekan A Dan pilih run MTP responder Oke Ya udah connect ke PC Dan ini adalah filenya Ya udah kita download tadi Sekarang kita buka Windows Explorer aja Seperti biasanya Oke Kita pilih folder switch Oke Itu akan muncul banyak nih Ada external SD card Installed game Micro HD install Non-install Homebrew Album Dan lain-lain Sekarang kita buka yang ini External SD card Oke Terus ini kan filenya Langsung aja kita tekan Pilih copy atau cut Bisa copy aja Langsung kita buka yang tadi External SD card Dan pastikan kalian paste filenya Kesini Root folder ya Oke Terus tekan ini Do this to all current item Oke Dan tekan yes Oke Kalau udah selesai semuanya Ini kan udah masuk ke switch Langsung copot aja Cabut Atau tekan tombol B Oke Let's connect Macam PC Oke Kayak gini Dan sekarang kita udah megang ke switchnya Langsung aja kita pilih tinfoil Oke Dan tinfoil kalian udah beres lagi ya Jadi normal kembali Contoh aja kita lihat new gamesnya Ini masih loading ya Oke Udah unlock semuanya ya Udah terbuka semua game-gamenya Bisa kalian download semuanya Sekarang kita bahas untuk tinfoilnya Jiregan Untuk kalian pengen lihat Release gamenya Contoh dari tanggal release ya Tekan plus Pilih release Ini yang paling baru Sampai paling lama Seperti itu Jiregan Jadi gamenya ada sebanyak ini Jiregan Bisa kalian download Bar-bar Sampai kalian puas Jiregan Kalau pengen tekan lagi Release lagi Oke Ini adalah yang paling baru Sampai paling lama Kalau pengen lihat secara alfabetical Dari A sampai Z Klik aja dari name Oke Nah ini dari huruf A sampai Z Kalau lihat hurufnya dan ukurannya Langsung aja tekan minus ini Oke Oke Ini dari angka Terus A Kalau pengen lebih cepat lagi Tekan ini Oke R2 Sampai bawah Ini buat mencari gamenya A, B, C, D, E, F, G Sampai Z Tuh banyak banget tuh gamenya Gak cuman gamenya Kata-katanya aja Ibaratnya titelnya aja Tapi juga udah Cama dengan ukuran-ukurannya Biar kalau gak kelihatan Biar aku liatin deh Tuh Ini ukurannya Ini alfabetical gamenya Jadi udah normal kembali ya Update DLC juga bisa Langsung aja kalian update Game-game nya DLC nya disini Bisa kalian download Semuanya Sampai puas New update juga bisa Ini update gamenya Bisa kalian update Oke Dan juga Fiturnya Ada share shift Jika kalian pengen main Dan langsung tamat Semua share shift-nya Download aja share shift-nya Disini Mantap banget kan Dan sekarang Kita langsung tes Untuk download gamenya ya Kita pilih Download tabletop racing ya Oke Ukuran gamenya Ini 3,4 gigabyte Langsung aja kita download Langsung tekan A Kayak gini Oke Pilih lokasi SD card atau dinan Kita downloadnya Kita taruh di SD card aja Kalau sudah selesai semua Delete after Tekan yes Oke Dan langsung aja Kita install Oke Ini sedang downloading ya Oke Kecepatan downloadnya Sudah kelihatan ya 3,9 3,5 Oke Itu Sudah muncul 3,4,1 MB per detik 7,8 8,8 MB per detik Aku disini Memakai internet 100 MB per detik Jadi lumayan kenceng Downloadnya Dan juga Ini Menggunakan server Google Drive Jadi kenceng banget Kalau download-downloadnya Bukan pake server Kayak OneFixer Dan lain-lain Server gratisan Mediafire Semuanya itu lemot Kalau ini pake server Google Drive Jadi kenceng downloadnya Mantap banget kan Tuh Kecepatan downloadnya Sampai 49,2 MB per detik Keren Game tadi udah terdownload ya Langsung aja Tekan home Oke Dan udah muncul Di depan seperti ini Kita tes untuk gamenya ya Oke Dan gamenya berjalan Dengan normal Mulus Tanpa kendala ya Oke Langsung aja Kita ikuti alur gamenya Kita pilih mobilnya Pilih ini aja Kayak unik mobilnya Oke Kita beli Aku tuh suka gamenya Itu yang simple-simple ya Kayak game balap-balapan Itu aku suka Apalagi Kayak kart-kart Ada senjata-senjata Itu keren banget Langsung aja Kita tes main game ini Oke Gamenya mulus 60 fps Tanpa lag-lag Keren banget ya Ambil senjatanya Dan gamenya normal Tanpa kendala Sama sekali Keren banget kan Jadi kalian bisa download Game langsung dari switchnya Tanpa perlu Dari PC Dari website Yang banyak iklannya Yang bikin rumit Langsung aja Langsung dari switchnya Jadi mantap banget kan Kalau yang sudah CFW disini Bisa download Langsung dari switchnya Yang penting konek dengan Wifi ya Kalau gak konek dengan Wifi New gamenya Gak akan muncul Jiragan Dan cukup segini aja Tutorialnya Dan tes-tesnya Dan terima kasih Buat kalian yang udah liat video aku Jangan lupa Like, comment, dan subscribe-nya ya Dan sampai ketemu Di video selanjutnya Jiragan Bye-bye